Menjelang lebaran tahun ini sepertinya menjadi keberkahan tersendiri bagi para penjual hewan ternak sapi di Batanghari. Bagaimana tidak saat ini para pedagang ternak bahkan bisa meraup keuntungan dengan laris manisnya? Penjualan hewan ternak mereka menjelang Idul Petri 1.443 hijriah. Beginilah suasana pasar ternak yang ada di Kabupaten Batanghari. Pasar ternak yang berdiri pada tahun 2003 silam ini menjadi tempat penjualan hewan ternak terbesar dan aktif di wilayah Kabupaten Batanghari. Para pedagang dan pembeli ternak tersebut diketahui juga banyak berdatangan dari luar daerah seperti Kabupaten Kerinci, bahkan juga dari Sumatera Barat untuk membeli hewan ternak tersebut. Marno Suparto, salah seorang pedagang di pasar ternak mengatakan bahwa dirinya menjual berbagai macam hewan ternak seperti sapi jenis metal, sapi jenis berangus, sapi jenis brahman cross, dan sapi bali serta kerbau. Dikatakan Marno, untuk yang terlaris dibeli oleh pembeli yakni jenis sapi bali. Bahkan dirinya bisa menjual jenis sapi bali sebanyak 20 ekor per hari. Untuk harga sendiri cukup bervariasi, mulai dari harga 10 juta rupiah dan 15 juta rupiah. Bahkan ada juga sapi yang dijual dengan harga di bawah 10 juta rupiah. Marno menjelaskan sapi bali sangat diminati oleh masyarakat, karena cepat berkembang dan lebih gampang dalam perawatan. Untuk pembeli sendiri, dirinya mengatakan banyak dari luar provinsi Jambi seperti Palembang, Pekanbaru, dan Padang. Ada yang sementar, limosin, berangus, berahman cross, bali, ucai, kerbau. Yang paling dominati apa, yang paling dominat ini apa? Yang paling di apa ya, semua, semua itu, PO digemari juga, semua digemari. Yang paling dominat apa, sapi apa? Bali Selamat pagi Pak ya.